Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya I can, so di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horor ya teman-teman Cerit story horor kali itu berjudul tentang Jangan ngerjain PR jam 3 pagi Oh my love And kita yang sebanyak omong, kita langsung aja mulai ke cerit story horor nyoknya Apakah cerit story kali itu dapat membuat kita merinding? Atau malah gearing? I don't know so Kita yang sebanyak omong, kita yang sebuah aja And 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita dapet chat dari si De Alma Katanya tante, kata mama besok kita jam 8 ke rumah tantenya Oke Oh iya De Alma, tapi kenapa kamu jam segini masih main hp? Kamu belum tidur, kata si tantenya teman-teman Belum tante, kata di Alma Aku lagi ngerjain PR Oh si Alma ini lagi ngerjain PR Padahal ini udah jam 3 pagi teman-teman Jam 02.59 Satu menit lagi jam 3 pagi ya Ngerjain PR jam segini? Emang kenapa gitu? Oke Besok kan aku gak sekolah Aku izin ke guru mau ke rumah tante Oh Bukan masalah itu Tapi kamu tuh masih kecil Alma Gimana kalau kamu sakit? Begadang itu gak bagus buat kesehatan Tuh dengerin tuh Alma Begadang itu gak bagus buat kesehatan Apalagi kamu masih kecil gitu kan Iya iya tante Aku gak akan begadang lagi Mama kemana? Kata si tantenya teman-teman Mama udah tidur Oke Mamanya udah tidur ya Mamanya si Alma ini Kamu gak takut sendirian Yang lain udah pada tidur kan? Yaudah Tidur sana Kata si tantenya Langsung disuruh tidur ya teman-teman Iya bentar lagi Tanggung kata Alma Tante Oke Nomor 666 itu apa ya? Kok kamu tiba-tiba nanya itu? Wait Kenapa Alma tiba-tiba nanya Nomor 666 teman-teman? Kenapa nih? Ini di buku Alma Kok ada tulisan nomor 666? Di bukunya Alma ada tulisan nomor 666 Dan warna merah tulisannya teman-teman Padahal itu halaman kosong kata si Alma Ah itu mah kamu kali yang nulis Kata si tantenya teman-teman Aku? Enggak kok Atau mungkin teman aku ya? Hmm bisa jadi sih Biasanya kan teman suka jahil teman-teman Nyoret-nyoret Buku kita gitu kan Temanku jahil Coret-coret buku tulis aku Iya mungkin kata si tantenya Tante Ada tulisan lagi Sekarang kok tulisannya kayak gini sih? Kamu anak yang cantik Ikutlah bersama aku Waduh Alma jadi takut Katanya Alma anak cantik Alma disuruh ikut Oh my love teman-teman Ini siapa yang nulis ya? Oke Tulisan itu sangat-sangat aneh teman-teman Dia kayak bilang si Alma ini anak yang cantik Dan disuruh ikut Oh my love Tulisannya bagus Kalau teman kamu kayaknya gak mungkin sebagus itu Secara teman kamu masih kelas 6 SD Oh my love Jadi kalau temannya itu gak mungkin Kata si tantenya Karena ya Alma itu masih kelas 6 SD Gak mungkin tulisannya sebagus itu Dan serapih itu teman-teman Kalau 666 itu apa tante? Kata Alma Siapa tau itu yang nulis tulisan ini 666 Astaga Alma Tante baru inget Udah Mending kamu Pergi ke mamah kamu cepet Kata tantenya Kayaknya disini tantenya baru sadar Kalau misalkan nomor 666 itu adalah nomor Setan teman-teman Tante kenapa? Kata si Alma Kok kayak yang panik? Udah Alma Ikuti ngomongan tante Cepet bangunin mamah kamu Kata si tantenya teman-teman Langsung disuruh bangunin mamahnya Karena ini udah gak beres Teman-teman Loh Mama kemana? Mama gak ada Katanya mamahnya gak ada Perasaan tadi mama tidur di depan TV Kata si Alma Oh my love Kok bisa tiba-tiba gak ada? Udah pindah mungkin ke kamar Cepet bangunin Kata si tantenya Oke teman-teman Ya biasanya sih Kalau ibu-ibu gitu Enggak Ibu-ibu sih semua orang tuh Kalau tidur di ruang tamu Kalau sadar pasti langsung pindah ke Kamar teman-teman Kecuali emang sengaja Mau tidur di ruang tamu gitu kan Tante di kamar juga gak ada Mama kemana tante? Alma takut Di lantai atas mungkin Lantai atas Di kamarnya pun gak ada mamahnya si Alma Tapi Mama jarang tidur di atas Ya terus dimana lagi? Di ruang TV gak ada Di kamarnya gak ada Paling di lantai atas Kata si tantenya teman-teman Oke Yaudah deh aku cek dulu Kata si Alma Iya Alma Hati-hati kata tantenya teman-teman Bangunin mamah kamu Kalau bisa Jangan jauh-jauh dari mamah ya Oke Alma mau ngecek ke lantai atas Untuk pergi ke mamahnya teman-teman Tante di tangga Ada makhluk kane Oh my love Apa? Oh Itu apaan teman-teman? Serang banget sih Ya ampun Alma Alma itu apa? Jangan ke atas Lari Pergi keluar cari bantuan Alma Kata si tantenya Balas tante Alma Oke Alma langsung cek list satu Apa yang terjadi? Karena khawatir tante Alma pun bergegas menghubungi ibunya Alma Oke disini tantenya tuh khawatir ke Alma langsung melapun Kahani ya Yang dimana Kahani ini adalah Ibunya si Alma teman-teman Kakaknya si tantenya dan ibunya si Alma Oke Lepun nih Gak diangkat Diangkat gak? Oh ditolak teman-teman Kenapa? Oke Apaan si Silva? Oh jadi nama tantenya Alma itu Silva ya Ngapain nelfon jam segini? Kak Anak kakak Si Alma Ada gak? Alma Oke Ada kok Lah Kenapa sih? Gimana ceritanya? Kak Barusan Alma nyari kakak Tapi gak ada Kakak dimana sih? Oh my love Nyari Kayak kebingungan ya Mamahnya si Alma ini Atau kakaknya si Tante Silva ini Dari tadi juga kakak Tidur di depan TV kok Si Alma dia lagi duduk di kursi Alma ada Lagi duduk di kursi teman-teman Dan dari tadi mamahnya tuh gak kemana-mana Mamahnya si Alma ini Ya lagi tidur di depan TV gitu Hah? Aneh Barusan Alma nyari kakak Alma diterun makhluk menyeramkan Oh my love Ngomong apaan sih kata si Kahani Kamu tuh udah dewasa katanya Oke Jadi kayak anak kecil yang Ngomong kemana-mana gitu kan Kata kakaknya Mana ada Alma diterun makhluk aneh Orang dia lagi duduk di sopa katanya Enggak aku gak paham Coba kakak panggil Alma Oke Jadi kan si Alma ngadep kesana ya Jadi disuruh dipanggil Kakak udah panggil Tapi gak nengok dia Kenapa sih dia Apa dia ketiduran Oh my love Gak nengok ketika dipanggil Nama Alma teman-teman Bentar samperin dulu Kata si Kahani ini Semoga aja itu beneran Alma yang lagi tidur Ya semoga aja sih Semoga aja itu Alma ya teman-teman Oke teman-teman Silva Itu bukan Alma Anak itu wajahnya hancur banyak darah Kenapa anak aku Oh my love Itu bukan Alma teman-teman Jadi Itu bukan Alma Kak Cepet panggil orang pinter Kayaknya Alma diculik makhluk halus Apa Maksud kamu apa Jelasin Ntar aku jelasin Sekarang Panggil dulu Orang pinter Oke Buat cari Alma Dan Musir anak itu Anak yang mirip sama Alma Yang wajahnya hancur Oke teman-teman Kita lihat Oh meskipun sudah dicari Dengan berbagai cara Alma masih tidak bisa Ditemukan Oh my love Teman-teman Mudah kan ya Jadi meskipun ibunya Alma Sudah memanggil orang pinter Untuk mencari Alma Si Alma masih tidak bisa Ditemukan teman-teman Oh my love Ya pelakunya sudah pasti Yang menulis tulisan 666 Yang menulis tulisan misterius Di bukunya Alma Dan sosok yang Ada di tangga Dan kita tidak tahu Si Alma dibawa kemana Teman-teman Oh my love Jadi buat kalian nih Tidak boleh ya Begadang sampai jam 3 pagi Gitu kan Jangan kan sampai jam 3 pagi Sampai jam 2 Sampai jam 1 Pun gak baik teman-teman Apalagi kalian yang masih kecil Gitu Jangan coba-coba gadang lah Bukan karena hantu Tapi karena kesehatan Gitu Gak baik buat tubuh kita Teman-teman Oh my love Dan semungkinan itulah Untuk judul-judul yang horror kali ini Thank you for watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Perkaitan yang tidak enak Di sengaja Walaupun tidak di Sengaja oke See I can And see you next time Sub indo by broth3rmax